Selamat pagi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbo Karno ya Ini Baru upload video lagi Karena kesibukan Bekerjaan jadi Baru upload lagi Oke Kali ini saya akan Merakit Sebuah driver Ini driver SOCL SOCL 506 Ini ya Bentar Yang fokus kamera SOCL 506 Disini Saya beli Secara online ya DIY Nah ini Maksudnya DIY itu kita Merakit Sendiri mulai 0 Jadi PCB Jadi PCB sendiri Komponen Sendiri Video ini Mungkin untuk Pemula ya Untuk Yang mau belajar elektro Belajar Merakit Tonton video ini Jangan di Skip ya Oke Saya akan menerangkan Pertama PCB Nah ini PCB Ini belum saya solder Ini tadi sudah saya masukkan Komponen Beberapa komponen ya Nah Jadi untuk pemula Lebih mudahnya Setelah kita beli PCB dan komponennya ya Nah jadi kita Pisah-pisahkan Kita pilah-pilahkan Seperti ini ya Nah ini Ini untuk pemula Biar lebih mudah Dan Cepat Untuk Merakitnya Masukkan ke dalam PCB ya Ya Seperti ini Jadi saya pisah-pisahkan Nah Ini ya Jadi kita pisahkan Kita Samakan warnanya Lalu kita Hitung Nilai Resistornya Jadi Lebih mudahnya Seperti ini Kita Samakan Warna Kita Hitung Kita Kasih Tulisan Ada yang Yang tanya Mungkin mas Kalau gak bisa Ngitung Gimana mas Nah ini Saya Menggunakan Aplikasi Ini ya Untuk pemula Biar lebih mudah Saya menggunakan Aplikasi Resisten Kalkulator Jadi disini Ada untuk Kita Menghitung Nilai Resistor Kita ambil Yang paling atas Sendiri ya Seperti ini Nanti munculnya Akan Seperti ini Kalau sudah muncul Seperti ini Ya tinggal kita Lihat disini Gelang-gelangnya Apa saja Kalau disini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Gelang ya Katakanlah Lima gelang Nah ini Disini juga Ada pilihan Di bawah Sini Ada pilihan Nah Seperti ini Jadi Kalau Menggunakan Lima Gelang Kita pakai Lima Ben Ini bisa kita Pencet Lima Ben Nah Disini Warnanya Akan Bertambah Ya Untuk Lima Ben Ini Yang Satu Terakhir Diabaikan Aja Atau Ya Biasanya Kalau Saya Persentase Anunya Jadi Enggak Enggak Pernah Persentase Apa itu Resistor Ini Jadi Enggak Pernah Saya Apaikan Jadi Contoh Seperti Ini Ya Ini Nilainya 330 Ohm 330 Ohm Dengan Warna Orang Orang Hitam 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 Jadi Kita Tinggal Pencet Aja Disini Orang Orang Lihat Disini Ya Lihat Di Angka Ini Nantikan Akan Berubah Orang Orang Hitam Hitam Nah Disini Akan Muncul 330 Ohm Jadi Resistor Ini Bernilai 330 Ohm Begitu Juga Untuk Semuanya Untuk Mempersingkat Jadi Seperti itu Tadi Contohnya Untuk Menghitung Resistor Ya Akan Lebih Mudah Bagi Apa Pemula Silahkan Dicoba Untuk Merakit Sendiri Kalau Ingin Belajar Saya Kira Kalau Ada Kemauan Pasti Bisa Oke Seperti Itu Ya Oke Duler Ini Komponen Komponen Dari Semua Komponen Untuk Driver 506 SOCL Ini IC Ini Transistor Transistor Nih Elkonya Dan Ini RK Pur RK Pur Dapatnya Seperti Ini Loh Dengan Nilai 3 0,33 Ohm Seperti Seperti Ini Loh 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 Kita Juga Dapat Untuk Songket Soket Nah Seperti Ini Loh Ini TR Kecilnya Terus Sama Diodanya Juga Dan TR Kecilnya Berhubung Ini Nanti Saya Akan Mencoba Tab Jadi Saya Belikan Juga Untuk Transistor Tab Untuk Transistor Tab Saya Menggunakan Toshiba C5198 Dan Pasangannya A 191 Kalau Bisa Beli Yang Ori Biar Kuat Untuk Disuplai Tegangan Besar Ini Contoh Yang Sudah Jadi Seperti Ini Tentular Ini Yang Sudah Di Tab Jadi RK Pur Nya Tidak Kepakai Untuk RK Pur Ini Kita Ganti Ganti Yang Seperti Ini Ya Oke Oke Lur Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Di Video Kali Ini Saya Mau Merakit Ini Dulu Saya Mau Masukkan Komponen Lalu Saya Sudir Seperti Biasanya Jangan Lupa Subscribe Dan Like Juga Komen Ya Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Di Isi Di Kolom Komen Ya Jadi Video Ini Saya Tujukan Untuk Pemula Ya Untuk Senior Senior Yang Sudah Senior Ya Apaikan Aja Kalau Ada Kritik Monggo Monggo Dikritik Poro Suhu Poro Senior Mungkin Ada Penjelasan Yang Kurang Mungkin Ada Kata-kata Yang Salah Tulis Di Kolom Komen Ya Oke Dulur Terima Kasih Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Terima kasih Juga 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 selamat menikmati